Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan hidup guru Mudah-mudahan semuanya sehat Semuanya seger kemarasan Sehat walafiat Dalam kondisi seperti ini Ketangguhan diri kita Dipertarungkan Dengan serius kita bisa memanajemeni diri sendiri Terhadap kesehatan atau tidak Itu panggal utamanya Mudah-mudahan semuanya bisa Dan saya berharap semuanya sehat walafiat Luar biasa Pak Tegur Sumarno tadi bagus Bahwa karya tulis ilmiah ini Pasti mengandung manfaat yang besar Meskipun karya tulis itu bukan tujuan Karya tulis itu sekali lagi bukan tujuan Karya tulis itu hanyalah media Hanyalah sarana Tujuan akhirnya adalah bagaimana Pikiran guru Kemampuan guru Kemampuan guru penalaran guru Meletek Bagaimana kita bisa Betul-betul mengungkatkan tingkat Penalaran kita dengan Hebat Dan menulis Artikel ilmiah itu Sangat mudah Sangat mudah Mengapa sangat mudah Buktinya tiap hari banyak Banyak bermunculan artikel ilmiah di jurnal-jurnal Buktinya tiap hari banyak guru yang naik pangkat Karena karya tulisnya Buktinya semua orang tidak terkecuali bisa menulis karya ilmiah Itu artinya menulis karya ilmiah sangat mudah Semudah kita Munyak permen Semudah kita minum air putih Yang menjadi susah karena kita punya pandangan karya tulis itu susah Yang menjadi susah itu karena kita menganggap bahwa menulis itu susah Tapi kalau menganggap karya tulis itu mudah Menganggap menulis itu mudah Maka tidak mungkin kita menemui kesusahan Itu yang pertama Nah yang kedua Saya akan memberikan trik menulis Yang nanti ketika materi saya Bayangkan cara menulisnya Ada tiga rumus Rumus pertama ATM Amati karya tulis yang ada Teru sistematikanya Teru gaya penulisannya Kemudian dimodifikasi dengan isi tulisannya Itu model pertama Jadi model pertama adalah ATM Amati tiru modifikasi Cari karya ilmiah Artikel immiah yang sudah lolos Yang sudah bagus Dijermati satu persatu Dijermati Diamati judulnya Paragraf pertama Paragraf kedua Sampai paragraf terakhir Kemudian ditiru caranya Dan dimodifikasi Dengan gaya kita Yang penting tidak plagiat Yang penting tidak copy paste Tetapi memodifikasi dengan problem kita Tetapi memodifikasi dengan problem kita Itu yang pertama Yang kedua Cara belajarnya Adalah Membuat template Jadi artikel ilmiah Karya ilmiah milik orang lain Buang isinya Hilangkan isinya Tinggal judul-judul-judul-judul Kosongi isi itu Tinggal judul-judul-judul Umpamanya Judul pendaluan Bawahnya kosongi Permasalahan Bawahnya kosongi Pembahasan Bawahnya kosongi Simbulan kosongi Lalu kita tinggal nisi Ketika nisi Kita tidak boleh takut Mengapa? Karena Nanti kan kita corek Nanti kan akan kita buang Jadi tidak usah takut Yang penting tuangkan dulu Baru Dicoret Dievaluasi Nah yang ketiga Itu Rumus ketiga ini Sudah saya Tularkan ke orang lain Ada teman di kendari Pengen nulis Saya beri resep ketiga Ternyata jadi satu buku Ada teman lain Pengen nulis Tidak bisa Begitu saya beri resep ketiga ini Jadi satu buku Apa resepnya? Apa resepnya? Nah resepnya adalah Ngomong Ngomong Berbicara Lalu direkam Lewat HP Jadi ngomong di kamar Permasalahan yang muncul di sekolah SDNX Adalah banyak siswa yang Begini 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 Terulang di ketik Apa yang kita sampaikan Jangan dikurangi Jangan dilebihkan dulu Tuangkan dulu dalam laptop Teket 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 Sudah Kalau sudah Print Ya Kalau gak biasa langsung dikoreksi di laptop Print Coreti mana yang Salah Jadi Karya tulis ilmiah Nah Tiga itu resepnya Kalau mau resep yang lain Masih banyak Tapi Tiga itu Siap ya Menulis karya ilmiah Jadi mudah kan? Yuk semuanya gini Begini Tangan kiri Begini Tangan kini Menulis karya ilmiah Mudah Gitu ya Menulis karya ilmiah Mudah Yuk Tiga Dua Satu Menulis karya ilmiah Mudah Menulis karya ilmiah Mudah Audio Jungle Audio Jungle